PEMBICARA 1 PEMBICARA 1 Ketika mendengar tentang Yesus, ia menyuruh beberapa orang tua-tua Yahudi kepadanya untuk meminta agar ia datang dan menyembuhkan hambanya. Mereka datang kepada Yesus dan dengan sangat memohon pertolongan katanya. Sudah selayaknya engkau menolong dia, sebab ia mengasih bangsa kita dan dialah yang menanggung pembangunan rumah ibadat kami. Maka pergilah Yesus bersama mereka. Ketika Yesus tidak jauh lagi dari rumahnya, perwita itu menyuruh beberapa sahabatnya mengatakan kepada Yesus, Tuhan, janganlah bersusah-susah sebab aku merasa tidak layak merima Tuhan dalam rumahku. Sebab itu aku juga merasa tidak pantas datang sendiri mendapatkan Tuhan. Tetapi katakanlah sepatah kata saja, maka hambaku akan sembuh. Sebab aku pun seorang bawahan dan di bawahku ada pula prajurit. Jika aku berkata kepada salah seorang pergi, maka ia pergi. Atau kepada yang lain, datanglah, maka ia datang. Dan jika aku berkata kepada hambaku kerjakan ini, maka ia pun mengerjakannya. Mendengar itu, heranlah Yesus akan dia. Sambil berpaling kepada orang banyak yang mengikutinya, ia berkata, Aku berkata kepadamu, di Israel pun iman sebesar itu belum pernah kujumpai. Setelah orang-orang suruhan itu kembali ke rumah, mereka mendapati hamba yang sakit itu sudah sehat kembali. Demikianlah Injil Tuhan. Terbujilah Kristus. Bu Bapak, Sudari, Sudaraku yang terkasih, Bacaan ini mengingatkan kita akan apa yang selalu kita buat saat kita merayakan Ikaristi, lalu mau menerima Sakramen Maha Kudus, mau menerima Komuni. Saya kutipkan, Tuhan, janganlah bersusah, sebab aku merasa tidak layak merima Tuhan dalam rumahku. Sebab itu, aku juga merasa tidak pantas datang sendiri mendapatkan Tuhan. Tetapi, katakanlah sepatah kata saja, maka hambaku akan sembuh. Sungguh, di hadapan Allah, kita bukan siapa-siapa. Kita sungguh kecil, lemah di hadapan Allah. Dan semoga ini selalu menjadi kesadaran kita, agar kita beroleh berkah dari Allah. Sehingga hidup kita, kita berharap ya, selalu berkelimpahan berkat. Nah, dalam kesempatan ini, melalui Injil ini, kita bisa merenung juga tentang sikap perwira. Kalau boleh kita mengatakan, bisa mengingat juga apa yang dikatakan Bung Karno. Jas merah, jangan sampai melupakan sejarah. Sejarah apa? Sejarah kita berbagi berkah. Saya kutipkan. Sudah, selayaknya engkau menolong dia, sebab ia mengasihi bangsa kita, dan dialah yang menanggung pembangunan rumah ibadat kami. Perwira ini, banyak berbuat baik. Banyak berbagi berkah. Dan semoga itu menjadi modal kita untuk mendapatkan kelimpahan berkah. Maka dari itu, kita juga harus punya sejarah. Sejarah apa? Sejarah kita berbagi berkah. Agar kita sungguh dikasih Allah. Sungguh diberkati Allah. Sungguh dilindungi Allah. Seperti perwira ini. Dan semoga kita sungguh ingin membuat sejarah hidup kita, sejarah berbagi berkah. Apalagi di sempurnakan dengan sikap perwira. Dengan mengatakan, Tetapi katakanlah sepatah kata saja, maka hambaku akan sembuh. Karena aku tidak layak mendapatkan Tuhan sendiri. Merasa tidak layak. Itu kalau orang jauh mengatakan sikap lembah manah rendah hati sudah membuat berkah yang banyak ditambah sikap yang lembah manah. Tuhan pasti berkenan. Dan tentunya akan menyatakan kuasanya melimpahkan berkah untuk kita. Semoga ini semua terwujud dan selalu kita upayakan dalam hidup kita. Dimuliakanlah Tuhan kini dan sepanjang masa. Salam bantul kasih, berkah dalam. Dalam Bapak, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Sampai jumpa di video selanjutnya.